Alin Wa'ala'alihi wa'al-sohbihi ajma'in amma ba'du Segala puji Allah Raksamusta'alam Salawat dan salam Tercurah kepada juyungan kita Maybesar Muhammad Salallahu wa'ala'al-salam Beserta keluarganya, istri-istri beliau Putra-putri beliau Dan para sahabat beliau Semoga Allah riduh Kita bersama mereka di yaumil akhir Amin Baik, sebelum mengaji Pada pagi hari ini bersama Uni Kesayangan kita, Uni Silvia Mari kita bersama Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Yang telah memberikan Kita berbagai nikmat Nikmat sehat, nikmat iman Islam, dan juga Kesempatan sehingga kita semua Bisa berada di majelis ilmu Yang penuh keberkahan ini Baik, sebelum mulai pelajaran Mari kita juga bersama-sama berdua Semoga Allah memberikan Kemudahan dan kepahaman Atas ilmu yang akan disampaikan oleh Uni Pada pagi hari ini Allahumma sahla ila ma ja'altahu sahla Wa anta taja'alu Ih hasna iza si'ta sahla Allahumman fa'ni bima'alamtana Wa alimna Yanfa'una Wa zidna ilman nafi'an Allahumma firli fa'kihni fiddin Wa alimni at-ta'wil Robi zidni ilma Wa rizukni fahma A'udzubika min ilmin la yanfa' Wa min falbin la yakshak Wa min nafsin la tasba' Wa min dakwatin la yustajabulaha Robisrohli sodri Wayasirli amri Wahlul ukdata milisani Yakuhu kauli Selanjutnya kita sama-sama membaca Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Baik Uni Kami persilahkan Untuk Mulai Omoletadri Pada Pelajaran pada pagi hari ini Rafa 25 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohim Kita masih dikasih waktu Sama Allah Dikasih usia Sama Allah Kita bisa berjumpa kembali Untuk belajar Memperbagus Memperbaiki bacaan kita Semoga Allah Dengan apapun usaha kita Ya Apalagi ini adalah berkaitan dengan Al-Quran Mudah-mudahan Kita selalu diberikan semangat Istiqomah Untuk selalu berada di jalan kebaikan Baik Alhamdulillah Kita akan Membahas Tiga huruf sekaligus Pada huruf-huruf hijaya Kita telah mempelajari huruf-huruf yang keluar dari Tengkorokan Al-Halq Ada enam Waktu itu Mudah-mudahan Masih semua Masih ingat Dan kita sekarang Sudah berada di Huruf-huruf dari Lisan atau Lidah Yaitu Yang kita pelajari hari ini adalah Huruf Fa Huruf Zal Dan huruf Wo Ya Kita pelajari semuanya Dari makhluknya Dari sifatnya Hubungnya Dan kesalahannya Dan diakhiri dengan latihan Kita semua akan terlibat Untuk belajar bagaimana cara membacanya dengan baik Kita mulai dari Makhluk Yul Hurufnya Nah huruf Ketiga huruf ini Ini huruf dari Bagian lisawiyah namanya Yaitu dimana Atasnya lidah Ingat Atasnya lidah Atasnya lidah Bertemu dengan Bawahnya gigi seri atas Atasnya lidah Lidah bagian mana Bukan atas Ujung lidah Kembali bukan Atas ujung lidah Tetapi atas Depan lidah Dalam bahasa Arabnya Untuk makhluk Yul Hurufnya Ini bukan Roksun Kalau Roksun Lidah kita itu Ada paling ujung Sekali Paling depan Sekali Jadi kalau kita bisa rasakan Itu Roksun namanya Nah Bukan Roksunnya Ternyata Tetapi Torof Torof itu apa Jadi ada area Kalau kita letakkan jari Nah Dari ujung ke Bagian tengah Nah itu adalah Torof Torof lidah Ingat Torof lidah Bagian depan lidah Jadi berhati-hati ya Hanya Torofnya aja Jadi bagian depannya Jangan sampai Kita terlalu semangat Mengeluarkan lidah Sampai jadi Ketengah lidah Jadi ini gak boleh juga Jadi Lidahnya itu Sampai menjulur Kepada keluar Daripada mulut Tetapi dia masih Di dalam area mulut Dan kita keluarkan ya Wajib Nah kita bunyinya nanti Ada huruf Sa Sa Lidah Ya Ingat Torof ya Jadi Seukuran jari lah Seukuran jari Sa Da Vo Ingat lidahnya Dikeluarkan Tidak sampai Lidahnya Lidahnya dikeluarkan Tidak sampai Menjulur Keluar dari mulut Jadi gak boleh Keluar ya Lidahnya sampai Menjulur sekali Itu juga gak boleh Ini Torof lidah aja Kalau belum Masih selalu Di roksun Memang biasanya Dismangatkan Ayo-ayo Keluarkan dulu lidahnya Nah nanti Masukin lagi sedikit Jadi hati-hati Ini bagian Torof lidah Atau bagian depan Lidah Bagian atasnya Tentunya Nah ketemu dengan Bawah Daripada gigi seri atas Jadi kalau gigi seri Bagian gigi tangan Itu harus ketemunya Dengan bagian bawahnya Tidak boleh Berjumpa Dengan bagian Dalam lidah Karena ini nanti Rancu Antara Zal Kedengeran Jadi kayak Zal Terlalu Ini biasanya karena Akibat daripada Hanya roksunnya saja Yang kena Dengan Gigi Nah ini dia Kenapa gak boleh roksun Gak boleh ujung Tetapi harus bagian Depan lidah Gitu ya Nah jadi Ini ketemunya Lihat gambar Tidak bertemu Dengan bagian Dalam Daripada gigi seri atas Bagian dalam Gak apalagi Ketemu Langit-langit Gak boleh banget Jadi seperti itu Kalau seandainya Nanti suatu hari Mungkin Allah Sudah gak Beri gigi Dan kita Gak mau Dikasih gigi palsu Ya maknanya Bagian bawah tempat Tumbuhnya gigi Dan harus keluar Gitu ya Bagian bawahnya gigi Eh bagian tumbuhnya gigi Berarti gusinya Bagian depan Bukan bagian gusi dalam Bagian gusi depan Bukan bagian gusi dalam Jadi Mudah-mudahan Tapi Kita dimudahkan Ya Allah kasih Kita Selalu gigi yang sehat Gitu ya Dan kalau sudah Apa Mungkin nanti suatu hari Giginya gak ada lagi Ya kasihlah gigi palsu Bagian depannya penting ya Gigi depan Gigi belakang Semuanya penting Allah kasih itu Semua gak ada yang Sia-sia insya Allah Ya jadi Mudah-mudahan kita Dikasih Apa Keberkahan Allah Di situ Oke Jadi harus diingat Ini makhluk yang tepat Tidak boleh Bagian Tadi apa Ketemu dengan bagian dalam Daripada gigi Tidak boleh bagian Roksun Atau terlalu ujung Daripada lidah Atau bagian tengah lidah Ini juga gak boleh Sampai Kita keluarkan Terlalu panjang Nah Ada perbedaan Ada tiga huruf Di sini ada huruf Uksa dan ezel Yang bagian belakang lidahnya Itu biasa aja Turun Tetapi ada yang dipaksakan Naik untuk hurufnya Yaitu Wo Wo ini Bagian belakang lidahnya Naik Kita lihat dari sifatnya Ingat sifat kembali adalah Bagian fisik ya Sifat itu adalah fisik Kalau di urusan Maksudu huruf Kita lihat tadi Bagian pangkal lidah Uksa dan ezel Ini istifat atau pangkal lidah turun Bagian wo Isti'lak Pangkal lidah naik Dan kita lihat Dari bagian Lengkat lidah ini Adalah seperti Bagaimana tengah lidahnya Zal dan ezel Itu invita Terbuka Ada rongga ruang Antara lidah Dengan langit-langit Sementara bagian Kalau huruf wo Itu Itu bak Ya Ini adalah Hurufnya Berarti bagian Tengah lidahnya Itu menyempit Seolah-olah melekat Kepada Langit-langit Jadi kita lihat gambarnya Nah lihat ya Jadi dia naik semua tuh Naik Pangkal lidah naik Nah disininya juga Naik Udah belakangnya naik Tengah lidahnya juga Naik Dan inilah menyebabkan Huruf wo Adalah huruf yang tebal Ya Dan ini huruf yang Super tebal ya Udah lah istilah Terus hurufnya Hidbak lagi Gitu ya Jadi sangat tebal Hati-hati Adalah Huruf wo Itu kan adalah Huruf yang keluar Lidahnya Supaya nanti Kita berhati-hatinya Dengan ini Kalau terlalu Nggak keluar Lidahnya nanti Berubah jadi huruf Bot Nah ini yang berhati-hati Kenapa Belakangnya sama Yang berbeda adalah Mampu-mampu huruf Yang di sebelah depannya Dia pakai ujung lidah Yang dikeluarkan Gitu ya Ini mudah-mudahan Ini teori yang Harus dipraktekkan Ya Hafalan gampang Tetapi ini dipraktekkan Kita lihat lagi Dari bagaimana Pembentukan huruf Kalau tadi huruf wo Sama huruf thazal Ini berbedanya Di bagian Pangkalidah Dan lengkap lidahnya Maka lainnya Kita lihat Dari hembusan nafas Huruf wo Seperti huruf thal Itu tidak Keluar hembusan udara Jadi kita bacanya Udaranya itu Akan berputar-putar Di dalam mulut Sementara huruf thazal Ini hams Atau keluar Hembusan udara Jadi gini nih Dan satu lagi ya Tambahin dulu Secara aliran suara Dia rahwah Jadi tidak bergantung Dengan mahrad Ketika sudah dibentuk Jadi Ketika dia tasdid Maka suara Harus mengalir terus Nah ini kalimat aslinya Contoh nih Kita sekarang Membaca huruf thazal Maka Akan terhembus udara As Nah Tetapkan tangan Kedepan mulut Dan dia Pas ketika baca Itu semestinya Terasa udara Keluar Dihembus As As Gitu ya Nah sementara Kalau thal As Ya Beda hembusan ya Sa itu sangat Luar biasa Hembusnya Jadi Thal sama wo Itu tidak Terhembus Ya dihembus itu Berarti kencang ya Hembus Nah Kemudian Ketika tasdid Ketiga huruf ini Tadi disebut rahwah Maka dia suaranya Tidak boleh berhenti Contoh ya Sa bertasdid As Sa Yang tidak berhentinya Adalah dihembusannya Karena dia Apa Dia hames kan As Sa Emang gak keluar Gak keluar dari Dari pita suara Tetapi keluar dari Hembusnya Nah sekarang Ketika Thal Kan ini gak Berudara ya Maka terdengar Suaranya Sekarang Azza Azza Ini harus nyambung Suaranya Gak boleh Azza Itu gak boleh Begitupun huruf Bo Auzho Auzho Gitu ya Harus terus Mengalir Suaranya Itulah Rokwah Tidak boleh Terputus Nah Kalau yang terakhir Siapa yang terakhir Ini adalah Dihususkan sebenarnya Untuk orang Arab Mereka Mengatakan ini Ketiga-tiga huruf ini Adalah ismat Yang artinya Sulit bagi mereka Dibaca Ya Apalagi ini surat Huruf-huruf yang keluar Dari Memang ujung lidah Tetapi ujung lidahnya Yang harus dengan syarat Maka menurut mereka Juga susah Kalau menurut mereka Susah Apalagi Buat kita orang Luar Jangan menggampang Gampangkan Dari sini Kita sudah Mengetahui Makar dan simbuk Belum lengkap Kalau kita gak belajar Hukumnya Ketiga Ketiga huruf ini Ketika Nun, Sekun Ata, Tanwin Ketemu dengan ketiga huruf ini Yang lisa Wih tadi Maka hukumnya Nun, Sukunnya Kita baca dengan Eva, Iki Atau apa Nunnya dibaca Samar Mengikuti Makarujul huruf Dan sifat huruf Ya Nunnya kemudian Nanti kita tambahkan Gun Nah Seperti itu ya Jadi Di sini ada kalimat tambahan Pastikan membaca Mengikuti sifat Jadi kalau ketemu Sal dan Zal Maka dengungnya tipis Atau takik ya Sementara kalau ketemu Maka dengungnya Bersifat tebal Karena apa Karena waktu pas didengungkan Lidahnya sudah Naik ya Contoh kembali Balik lagi ke sini Jadi dengung itu Waktu pas baca Ketemu Nun, Sukun, Otot, Tanwin Ketemu Sa, Amadhal Maka belakang lidahnya Tetap di bawah Makarujulnya Baca N-nya Baca Nunnya Ya Huruf Nunnya Itu Di sini posisinya Jadi kalau Baca Nun yang Benar Itu kan harusnya Lidahnya ke sini Nih ya Lidahnya tuh ke sini Ke langit-langit Tetapi ketika Ketemu Sa Maka dia bacanya Lidahnya tuh Seperti ini ya Jadi Jadi lidahnya udah keluar tuh Terasa Lidah kita Apa namanya Lidah kita itu Menyentuh Giki bagian bawah Ya Jadi ketemu Sa, Amadhal Dia langsung Lidahnya tuh Posisinya seperti ini Bagian belakangnya normal Bagian lidahnya Tidak lagi menyentuh Langit-langit Tetapi menyentuh Bagian bawah Giki Serelas Ya Nah sementara Kalau ketemu Wok Maka nanti Belakangnya pun Langsung naik Seperti ini Depannya udah Seperti yang Sa, Amadhal ya Tetapi belakangnya Ikutan naik Nah sehingga Dengungnya menjadi Tafkir Ya Nah sekarang kita Lihat daripada Contohnya Nah jadi contoh nih Kita coba yang mudah dulu Yaitu huruf-huruf yang Tipis ya Tarkik Ketemulah Man Ketemusu Ya disini huruf Sal Sal Ya Nah Maka nanti ingat Bahwa pas baca Mannya bukan Ujung lidahnya Kelangit-langit Tetapi ujung lidahnya Tadi kemana Gemakrutnya Jadi Man Lidahnya keluar ya Man Suro Gitu ya Begitu pula Ditambahkan Ketemuan sama Zal Am Lam Tung Sir Bum Tung Sir Bum Ingat Posisi lidahnya Semua masih turun Di belakang Nah Kalau ketemu Dengan Tung Maka Pas baca Min Itu kayak Ketemu Zal dulu Lidahnya nih Jadi lidahnya ke Ujung lidahnya itu Sudah keluar Ya Atasnya Apa Depannya lidah itu Sudah kena ke bagian Bawah gigi seri atas Tetapi Diikuti dengan Bagian pangkal lidahnya Ini sudah langsung naik Pas baca Minnya Ini min ya Jadi gini Mil 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 Zahir Mil Zahir Gitu ya Jadi berhati-hatilah Dengungnya Pasti akan terasa tebal Kenapa Karena pangkal lidah Kita naik Gitu Jadi itu gunanya Belajar makhruh syuruf Nah bahkan Belajar ikhfaknya Mengikuti makhruh syolnya Oke Kita lanjut Kepada Mimsukun Yang bertemu Dengan huruf Nah maka Hukumnya Ini baca Minnya jelas Ya kita Gak kasih gunah Lagi tambahan Dan karena Dia ketemu Dengan mim ya Mimsukun yang ketemu Mereka Maka disebut Izhar syafawi Tidak ada Tambahan gunah ya Jadi langsung Am Sel Laku Jangan Tambah gunah Jangan Am Sel Nah ini gak boleh Contoh yang berikutnya Ketika Mimsukun ketemu Zal Wattaba'at Hum Zuriya Tuhum Jadi langsung Hum Ya tidak boleh Hum Enaknya kan Berhenti dulu tuh Wattaba'at Hum Nah ini gak boleh Ya langsung Lalu Mimsukun ketemu Zal Juga Mimnya Mimnya sempurna ya Jangan ditebel-tebelin ya Mimnya ya Biasa aja Wahumu Walimu Wahumu Walimu Seperti itu Oke Eh Maaf Nah kita lanjut Ketika Ada huruf Sesama huruf Ritawiyah Maka Jadi ketemu nih Antara satu Yang satu Sukun Yang satu lagi Berharapkan gitu ya Sama-sama huruf Ritawiyah Maka ini disebut sebagai Idgom Utajanisain Idgom berarti melebur Artinya pasti huruf berikutnya Kita bacanya langsung huruf berikutnya Ya dipasiditkan Utajanisain ini adalah Karena dalam satu jenis ya Dalam satu titik makhluk Maka bacanya nih Ada huruf Zal Sukun ketemu Vok Ya langsung aja bacanya gini Langsung ke Vok ya Jadi bukan Tipis enggak Tapi Langsung ke Vok Gak boleh berhenti ya Kan tadi perjanjian Ini hurufnya Nukhawah Jadi gak boleh Nah ini gak boleh Lanjut Kita ada huruf Sa Ketemu Zal Jadi bacanya langsung ke Zal Gak boleh Jadi gak boleh Keluar Sifat Hamesnya Ini harus diingat-ingat Jadi kalau Zal Ketemu Zal Sukun ya Saatnya Maka dia langsung Kepada huruf Zal Gitu Mudah-mudahan cukup dipahami Mudahnya Kalau di Al-Quran Itu pasti Kalau untuk yang Idgom Utajanisain Huruf berikutnya Pakai tajdid Cuman Anda sempat Memperhatikan Ada beberapa Al-Quran Indonesia Itu yang Huruf Sa Misalkan Contoh yang Yalhaf tadi Itu dikasih sukun Walaupun Zal Dikasih tajdid Nah itu dia Mudah-mudahan gak bingung Dia tetap Langsung dibaca Ke tajdid Jadi kalau Al-Quran Indonesia Khusus Al-Quran Indonesia Itu biasanya Sa Sanya juga tetap Dikasih Sukun Tapi di depannya Ada tajdid Jadi kita langsung Sukun sama tajdid Ya udah kalah ya Sukunnya gitu Untuk yang Al-Quran Osmani Madinah Itu tidak ada masalah Karena tidak pernah Diculiskan Sukunnya Seperti itu Oke Kita lanjut Untuk kesalahan Yang terjadi Ketika kita Membaca Huruf Ketiga huruf Ini Yang pertama Karena kita Tidak membacanya Dengan makhluk Dan sifat yang benar Akhirnya Hurufnya Jadi Salah Contoh Tadi yang pertama Seharusnya kita keluarkan Torof lidah Sampai torof lidah Tapi ini keluar Sampai tengah lidah Jadi Berlebihan dalam Mengeluarkan lidahnya Atau Ada area lidah Yang semestinya Hanya mengenai Bawah Daripada gigi seri atas Tetapi dia jadi Kena nih Ke bagian dalam gigi seri atas Bahkan kena pula Ke Langit-langit Gitu ya Atau Terlalu ujung Jadi hanya Roksunnya saja Jadi Mengenai Baguah gigi seri atas Itu kita Kenakan dengan Ke roksunya banget Ke ujung lidahnya Banget Ini juga Keliru Juga Misalkan Baca huruf Woknya itu Pangkal lidahnya Tidak naik Jadi akhirnya Dia tipis-tipis saja Terutama ketika Huruf Woknya ini Dalam harokat kasrok Ya Sar nyauzi Jadi Di Nah ini salah Baca Yang huruf zal Dengan harokat bomah Itu Karena Mengikuti Mulutnya seenaknya saja Akhirnya dibaca W Ya bahkan Sering sekali terjadi Adalah Ta'awuz Itu yang pakai zal Dengan harokat bomah Dibaca menjadi begini Nah ini Itu jadi tebel Jadi kerwok Nah ini salah Ya Jadi ini Sering sekali salah Ketiga huruf inilah Yang paling sering Keliru Ya contoh nih Kita contoh Sulu Sail Lail Sulu Ini Sering dibaca Jadi Pul Pulutail Ya ini Kalau kurang lidah Atau mungkin malah Lidahnya terlalu panjang ya Aduh Ana gak bisa Karena memang itu Termasuk Morfologi Lidah juga ya Jadi terlalu panjang Sulusail Lail Ya Bacanya Kedengerannya Sih benar Tetapi Kedengerannya ya Terdengarnya benar Tetapi dia salah Contoh berikutnya Contoh berikutnya Nah terbaca dengan lidah yang misalkan kurang pas ya Dibacanya mungkin kena kepada bagian dalam lidah Menjadi Fadalika Jadi Jadi Kedengerannya tuh antara dal Sama dal Jadi susah kan Padahal dia harusnya Daya dal Daya dal Ya jangan disatukan Kemudian Awalimin 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 Nah ini Kelirunya juga Apa Membacanya dengan Dibuletin ya Mulutnya Yang satunya Al-Zho Dibaca dengan Al-Zho Nah itu Jadi hurufnya O Nah itu gak boleh Gitu ya Oke Itu kesalahan-kesalahan yang biasa Yang kedua Kesalahan yang bagaimana Yaitu pertama Baca Sal kan susah tuh Karena lidahnya harus keluar Akhir dibaca dengan Masra suruh Sin Dhal Dibaca dengan dal Malah kadang-kadang juga dibaca Zai Ya misalkan A'udhu Jadi A'udhu Nah itu gak boleh Ya Ataupun baca Wo Dengan baca Apa Keliru dengan baca Bot Akhirnya Gak jelas Mana yang wo Mana yang Bot Ya ini harus hati-hati sekali Oke Ini gak dikasih contoh Karena insya Allah Nanti langsung praktek ya Kesalahan ketiga Untuk baca huruf-huruf Ketiga huruf ini Yang bersukun Kita kayak Kasih kol-kolah Ya Tawalut namanya Contoh nih Harusnya kan roh-hoah ya Harusnya gini Labistum Nah harusnya keluar udara terus Labistum Terbaca Menjadi Labistum Ada Sedikit Ya waktu pas Ngeluh apa Namanya Pergerakan lidah Kita kayak keluarin Suara Itu menyebabkan Dia menjadi Tawalut Contoh lagi ini Terbaca menjadi Nah ini juga Gak boleh Ya Tawalut-tawalut ini Gak boleh Jadi harus bersih Sekali Satu lagi Contoh Urvo ya Mauluma Mauluma Terbaca Maululu Maululu Jadi ada suara Ini kan sifat dengung Yang tebal Ketika Nun Sukun Atau Tawalut Ketemu dengan Dho Ya contoh nih Ada Nun Sukun Apalagi mulai dari Min kan Min Kasrohni Jadi paling enak Bacanya gimana Min Min Zohir Nah itu Kayak benar sih Atau Min Zohir Kayak benar Tetapi salah Kenapa? Karena dengungnya tidak Ditafimkan Artinya apa? Kekalidahnya tidak Dinaikkan Ya Jadi Harusnya Harusnya Min Zohir Jangan Min Zohir Ya Kerasa sekali bedanya Tipis ke tebalnya Jadi hati-hatilah Disitu Baik insyaallah Ini sudah kita bahas semua Ya Baik Dari makhluk sifatnya Dari hukumnya Dari Kesalahan yang mungkin Kita lakukan Sebelum kita masuk Kepada latihan Kalau ada yang mau bertanya Dipersilakan Silakan Kalau ada yang mau nanya ya Resen boleh Kalau tidak ada juga boleh Bapak Putri Ya usah Ya Dikembalikan sajalah Kalau gitu kita langsung hatihan Dan kayaknya yang nomor satu nih Alhamdulillah Iya uni Maaf uni Boleh Tau dulu ya Mbak Basmalah Siap Ismi Ismi Wabaltinu Rufanya Nggak Nggak Kerasa tuh Rokhoah Tidak Coba Bagus Bagus Boleh Dari Dari Yuraddu boleh Yuraddu 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 boleh Tapi ini sifat rafwah yang diperhatikan juga Baik unik Jajakilah khair, bimbingannya unik Oke lanjut Diulang dong yang disini Di depan Oke stop Ini ya Dengongnya ditebelin Tapi pas baca uvunya Itu berubah jadi zal Zomah Uv bukan zu Waktu pas baca uvunya Itu dengan posisi yang tebel tadi Coba lagi Balik lagi ke tipis Lagi Mulutnya Coba baca gini deh Baca Zal Coba baca zal Zal ya Zal Zaldomah gimana Az Nggak Zaldomah Az Zaldomah Zu Zu Az Nggak Bukan za Bukan az Bacanya zu Zal Yang domah Zu Domah Bukan sukun Zu Oke Sekarang baca Yang domah Coba Zu Lagi Sekarang sebelahan Zu Vu Zu Zu Kayak kedengeran mirip Lagi Lidahnya naikin lagi Zu Vu Zu Zu Nah ini agak lebih baik Coba Ratekin ya Jadi pas dengongnya tuh udah bagus Lidahnya Pas baca ulu nya Jadi baktuk Apa Ini berarti lagi agak pilek juga Pas lagi Dengongnya itu udah bagus Tebelnya Pas baca ulu nya Itu harus dijaga Posisi lidahnya tetap disitu Apalagi rock itu juga nanti Pangkal lidahnya naik Jadi Nguruh Ilah Gitu Ini semua naik semua nih Dengung Apa Lidahnya Ya coba lagi Yuk Kuzuru Ilah Samarihi Iza Asmar Wayan Iyih Iya Gitu Seperti itu ya Huruf vo Supaya gak sama dengan zal Nah ini ada vo Lagi Ayo Bizul min Nuziquhu Min Azab Bin Alim Oke diulang lagi Huruf kofnya pakai sukun itu Diulang lagi Bizul min Bizul min Nuziquhu Min Azab Bin Alim Nuziquhu Bukan Nuziquhu Lagi Nuziquhu Ya Coba dari depan Bizul min Nah itu balik lagi Ke zal Lagi Kurang konsen Bizal Zizoknya Lagi Bizul min Nuziquhu Min Azab Bin Alim Ya Bagus Masya Allah Lanjut Masih ada Sedikit Ya bagus Cuman huruf Woknya aja Berarti nanti Kalau setiap ngaji Wok Yang haruka Bumahnya Ingat-ingat Tebel Jadi ini Masih suka Keseretnya Ke huruf Z Cuman Kedarullah Lagi gak ketemu Huruf Wok Yang Keserah Gak apa-apa Eh Hilang Oke baik Barakallah Hufiq Hufiq Barakallah Azab 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 Oke Nomor tiga Udah siap nih Alhamdulillah Yuk Mbak Ika Ya Baik Om dubingannya unik Insya Allah Insya Allah Oke Nanti ambil nafas dulu ya Capek-capek Oke Nunsukun ketemuta Tadi gak dengung Yang Tawing Oke Woknya Tadi kurang tebel Tebelin lagi Nah sementara Di Ayam Lathina Zal Dia harus tipis banget Turun banget Nah ini agak naik sedikit Tadi Ayam Lathina Nah ini gak boleh Lathina Lathina Jadi sama sekali Lidahnya tuh gak boleh naik-naik Habis kita paling enak Baca Al-lazi kan kadang-kadang Al-lazi Nah ini gak boleh Al-lazi Nah Baik Nah yuk Baca lagi Diulang Masya Allah Tabrak Allah Bagus Ya cuman inget-inget Al-lazi Nya aja ya Baik Lanjut Bagus Masya Allah Lanjut Bagus Masya Allah Alhamdulillah Ini jelas ya Menadza Menadza Alhamdulillah Cuman tadi Al-lazi Nya aja sedikit Datarin mulutnya Al-lazi Al-lazi Dia suka Suka tebel Katanya unik Cuman Kitanya suka Gak unik Gimana ya Karena enak Emang enaknya itu Bacanya Al-lazi Nah Jadi gak sengaja Jadi otomatis Itu sebenarnya naik Gitu Jadi Ya Hanya otomatis Kita kebiasaan aja Jadi Ya kebiasaan Salah Kebiasaan Salah Sayangnya Jadi itu harus Al-lazi Nah Jadi bener-bener Tahan aja terus Al-lazi 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 Itu naik Iya Betul Betul Masya Allah Sekarang jadi Kerasa Oh mulai Sekarang setiap Al-lazi Harus Al-lazi Banyak Masya Baik Insya Allah Insya Allah Diperhatikan Alhamdulillah Alhamdulillah Lanjut kita Alhamdulillah Jatuhkan Kasian Unik Bimbingannya Nomor Ya Ya Eh Sudah muka Oh ya Nah Unik Alhamdulillah Yata 1 dan 3 4 Baik Dikadain dulu Unik Ya Boleh Baik Zalika Masa Alhamdulillah 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 Agus Lanjut Wama Kanu Idham Muririn Oke Bentar Oke Pertama Sebentar Kanu Nunya panjang Bukan harokat ya Jangan cuman dua Nah Nah Masalah disini nih Gak tebal Semuanya Tenggungnya gak tebal Bukannya jadi huruf Zal Oke Ayo ulang lagi Oke Wa maka Kanu Idham Mung Zirin Masih Dhal lagi Lui Coba Lui Lui Itu bisa Ayo lagi Sekarang tinggal Dengungnya Mung Zirin Coba Oh baik Wa Makanu Idham Mung Mung Zirin Ya Seperti itu ya Cuma kayak Mininya ketarik itu tuh Lidahnya itu ya Yang belakangnya itu tuh Iya Memang harus ditarik deh Kalau gitu Nah Cuman Jadi mulainya Dari awal banget Dari baru-baru Baca moonnya aja udah Naik tuh Mung Mung Zirin Mung Zirin Itu Kalau Kalau ininya udah gak naik Ini susah jadi tebel Kenapa coba bayangin ya Dari tipis nih Mung Mung Itu gak enak Jadi harus dari awal Ya Jadi dengungnya itu harus dari awal Nget-nget tuh Bahaya Siap Siap Tukang tawalut nih Baik 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 Dua ya Dua Betul Kurang tebel ya Huruf F Dengan huruf W Kurang tebel ya Ayo naikin lagi Si Yusik Ya Awli Lagi Lagi Wakanu Wakanu Yusir Yusir Runa Alal Him Sil Azim Ya Ya Kontrol ya Huruf Istilahnya Suka Males naik nih Hidahnya Susah Kalau kaso Susah Ustaz Naikin Ya Tapi empat huruf kan Gak ada ceritanya Oh ya Pok 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 Ya naik Ya naik Jangan cari Gampang Peraturan ya Peraturan buat kita semua Kalau kita pernah bisa Berarti kita bisa Nah berarti kalau gak mau ngerjain Berarti malas namanya Betul Betul Harus Persem Berarti Iya Jadi harus belajar Iya betul Ini pada ruang gak ada Gak ada Sukun ya Masya Allah Gak ada Semua Makanya harus Gak ada naik Ini yang Apa tuh Yang ujung Eh utang kali Dah Eh peng kali ini Yang liranya harus Gak ada naik ke atas Gak ada ketarik Jadi agak capek Atas saya Oke Oke Alhamdulillah Ini belum ada Belum ada sukun Jadi Selamat dari Tawalut Iya betul Betul Sekarang saya gila Lirun Masya Allah Oke Lanjut Nomor 5 Asia Ya Coba videonya Nah Oke baik Ya Allah Ini Panggilannya apa nih Asia boleh Bukti Asia Bukti Asia Bunda Asia Bunda Asia Oke Bukti Ingat Baik Bunda Asia Ini Masya Allah Ini PR semua Hurufnya loh Ya bagus dong Kalau Belajar Bukan PR Gak Gak Belajar Namanya Gak Oke Ini ketemu Di jalan Silahkan Silahkan Wa inna Lillazina Zulamu Azab Banduna Zalik Oke Sebentar Tulang 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 dulu Tadi Pas baca Wa inna Lillazina Itu huruf W Bukan huruf Zal Lillazina Naik Gak boleh naik ya Apa gak lidahnya Lillazina Bukan Lillazina Ayo Diulang lagi Nah ulang lagi Coba Lillazina aja Supaya Supaya bener Apa enggak Lillazina Nah gitu Gak boleh naik ya Belakang lidahnya Ayo Coba Baca Dari depan Wa inna Lillazina Masih naik Lagi Terasa Terasa Oke Bagus Kalau udah kerasa Itu udah bagus Ayo Baca Gak boleh naik Lidahnya Ayo Wa inna Lillazina Masih naik Masih naik lagi B Oh itu Lillazina Lillazina Masih naik Lillazina 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 Masih naik Lillazina Lillazina Coba Itu Itu Coba ya Ini sama dengan Ovo Wa Itu sama tuh Dengan huruf wo jadinya Nah itu iya Lidahnya dari belakang tuh lurus Di Baik coba Salah tadi Ini baca dalnya Udah mulai turun-turun lidahnya nih Jadi kayak dal Duna Duna dal Bagus Kita lanjut dulu Nanti dikomentarin yang huruf zelnya Yuk lanjut Ini Hamzah Wasol Ini Afwan ya Ini kan nulisnya pakai Alkohor Nusman di Madinah ya Hamzah Wasol gak dibaca Ini kalau nulisnya tidak ada tanda Berarti nulisnya sukun Jadi langsung Summaudzur Gitu ya Summaudzur Begitu ya Onia Ya Summaudzur Anna Yuk sakun Oke lanjut Lampnya lebih panjang Karena pakai tasdid Berlantinya di tasdid Jadi kita agak panjang Wil Nah seperti itu Tapi masih ini Ini mulutnya bagus bagian istilahnya Bagus banget Wallahnya terjaga Di seluruh hurufnya Ada Wallah yang Lemah Kasrah Fathah Tapi zalnya gak selamat Iya Onia itu memang Saya teper itu Udah lama Onia gimana Jadi nanti Coba deh Pas baca nanti Di rumah coba sendiri Ya Ini di screenshot aja Atau gimana gitu Dengerin sendiri Pas baca Azaba Itu kerasa Zalnya tipis Itu zalnya kerasa tipis Kedengeran Kedengeran sekali Nah pas baca Lillazina Itu dibaca Lillazina Itu naik Kerasa Harusnya Jadi nanti latihan Supaya gimana caranya Pas baca Al-lazim Al-lazim Pokoknya ini Al-lazim Itu tuh Dari belakang Al-lazina Lidahnya tuh Kerasa bahwa Kita lurus ke depan Lidahnya Gak melengkung Karena kalau sekali melengkung Itu sebenarnya posisinya Nanti berubah Menjadi seperti ini Nah ini melengkung kan Nah Dia harus lurus Kedepan Baik Ini kayaknya ketemu nih Al-lazim Nah itu agak lumayan Al-lazim Nah ini lumayan Coba Wainnalillazina Sampai sini aja Sampai sini aja Wainnalillazina Ya Masih agak naik sih Masih Masih agak naik sih Gak apa-apa Memproses Memproses ya Jadi tapi Ingat bahwa Dia diturunkan Pokoknya kerasa Lidahnya tuh Sampai lurus gitu nanti Insya Allah Ya Hatihan terus Semangat Ini soalnya Kekaknya bagus Jadi orang-orang tuh lucu Kadang-kadang Kalau kita yang Terus tebelnya bagus Biasanya bermasalah Dia harus yang tipis Memang begitu kok Anak pernah merasakan Anak dulu pernah merasakan Bahwa Sama ya Seperti Dimarahin lah ya Sama guru Ini luruhnya kurang tebel Nah ditebel Tebel Tebel Pas akhirnya Alhamdulillah sudah bagus Ditebelnya Yang tipisnya Yang menjadi masalah Nah itu yang Kita pada ruluh Seperti itu memang Ya baik Kita harap kali ya Alhamdulillah Warahkolloh Fik Jajakilah Hoeran Bimingan Oke lanjut Ada umu warna Sudah siap Yuk silahkan Nomor enam ya Ini sebentar Ini Lidzakari ya Oke silahkan Lidzakari Mislu Hazil Un Sayain Oke diulang Turzoknya harus Lebih tebel lagi Ulang tebel Lidzakari Mislu Hazil Un Sayain Hau Dari Masuk Ya ini dari sini aja Dari H Itu kan langsung masuk Bunyi Itu udah harus Terasa Hau Ayo Hazil Un Sayain Ya betul Nah disini bagus Disini lepas Lagi Hazil Hazil Azim Hazil Azim Belum Belum Masih Masih kurang tebel lagi Hazil Azim Masih belum Naik nih Ulang lagi deh Dari depan Lidahnya tuh Naik Azim Azim Hazil Hazi Oh iya Hazin ya Naikin lagi Hazil Azim 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 Oke Belum Belum ya Azim Azim Masih dibaca dengan zal Coba kita ke sebelah dulu ya Nanti kita ke tengah Iya Ini sama nih Ini kebetulan Kodarullah Ada Z Ada Z Sebelahan Sama tuh tadi bacanya Oke Coba deh ya Gini Iya Dari Ila Sampai Ila Sampai Z Sampai Z Sampai Sampai Iya Ila Zil Z Nah ini lebih baik Ini lebih baik Coba dari depan Iya Ila 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 Oh dari sini Ila Okay Z di sini bagus Di sini Znya agak naik lagi lidahnya Kebawa ya Kebawa Gak boleh Ulang lagi Znya bagus Tadi Tahan Di situ Tapi Znya tipis Jadi dari pas dengung itu tipis terus Bagus, ini udah tulus Yang ini sekarang, balik lagi ke Azzin, Azzin Kenapa? Azzin Ayo naikin lagi Lebih baik, yang ini sudah mulai agak dapet Ini kalau yang zalnya bagus, woknya masalah Kasrohnya ya, kasroh di huruf woknya agak suka turun Illa zuhazzin azim Diulang, diulang Illa zuhazzin azim Masih jadi huruf zal lagi Latihan Latihan terus coba dengerin sendiri ya Ini cucunya juga mau ngaji nih kayaknya Alhamdulillah Cucunya mengikutan Masya Allah Zazakilah khairuni Insya Allah sebenarnya Umarra kan bisa mendengarkan sendiri soalnya Tipikal yang bisa dengerin sendiri Nanti coba deh, koreksi marahin mulutnya sendiri ya Insya Allah Mudahkan Yang ini memang PR Amin Amin Zazakilah khairuni Pak Zazakilah khairan Nomor 7 Ya Umi Mohon bimbingannya Umi Umi Oh iyalah Oke Umi Yang ini U-N-I Bukan U-M-I Yang Umi saya Iya, yang Umi Anda tuh seringnya manggilnya Umu ya Bukan Umi Itu artinya Umi Ini cuma arti ya Bahasa Arab Umi itu artinya ibuku Oh Masya Allah Umi Ibunya aku Jadi Makanya kenapa Anda gak pernah manggil Umi Kalau orang Kenapa manggilnya Umu Karena memang ibu kan Kayak kita manggil ibu kan Bukan Kalau ibuku kan Khusus satu Umi ku cuma satu Iya betul Berarti Umu ya Ustazah Kalau Kalau kita manggil orang Kalau kita manggil orang itu Umu Bukan Umi Biasakan aja sih Kecuali memang mau dipanggil Gak tau ya Kalau anak jadi aneh sih Manggil orang Umi Iya betul Betul Umu Baik Umu tuh Umi Terima kasih Umi Oke Kita mulai Paling atas Baik Oke Oke Sebentar Untuk yang disini Wabaltinuh Poknya satu harokat Nah pas baca Ini mulutnya masih bulat ke depan Masih Umi Gak boleh Umi Gak boleh Umi Tapi Umi 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 Coba lagi Baik Wadzaru Zoh Hiro Ismi Wabaltinuh Iya lebih baik Gitu ya Jadi Umi Tidak boleh Dizoh Mohon digeser sedikit Umi Digeser Gimana caranya geser Oh iya Sebentar Ini saya cuma sampai Kola Amamal Sudah Anak geser Uh Tunggu deh Iya Iya Udah Bisa Gak bisa Anaknya yang gak Sampai pasawah Sebentar Sebentar Waduh Ngeheng Sudah Ya sudah Bisa Di screenshot Dipindah ke HP lain Di sini Iya ini Tapi apa Ngebiar Ngebiar apa Kalau di Tidak kelihatan ya Oke oke Saya coba Jadi Di screenshot semuanya Sudah Sudah screenshot Tapi karena Ngebiar Apa Kekecilan dibesarkan Jadi ngebiar Baik Saya lanjutkan Sebentar Maaf Nah Balik lagi Ya Sudah gak apa-apa Silahkan Ya boleh Nah ini Mandek Di sini Dolama Pasaw Fanu Azabi Boleh stop ya Iya Iya Saja Ini Tenggung pun Malo Gak boleh Mulutnya itu Jadi mal Mulutnya Udah Monyong Oh iya Dolama Madholama Di sini Dolanya gak boleh Monyong Ini Nu'adhibuhu 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 Baik Ola'am Ma'am Ma'am Dolamu Fa Saufa Nu'adhibuhu Oke Oke Tapi masanya tadi Bacanya Dolamu Maksudnya Dolama Dolama Baik Dolama Baik Saya ulang Masa aja Dolama 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 Agak Agak Ngebiur Mulanya dari Nu'adhibuhu Fasaufa aja Dari Fasaufa 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 Nu'adhibuhu Fanya tidak panjang Baik Baik Fasaufa Nu'adhibuhu Jangan matiin Nu'adhibuhu Lanjut Lanjut Iya lanjut Baik Fasaufa Nu'adhibuhu Yuroddu Ilarobih Gak boleh Gak boleh Ila Ila Artinya kecuali Kalau Ila Kepada Ila Oh ini Ila ya Ila Ila Saya ulang Saja Fasaufa Fasaufa Masa Fasaufa 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 Nu'adhibuhu Fasaufa Nu'adhibuhu Yuroddu Ila Ila ya Ya Ila Ila Gitu ya Yuroddu Ila Gak boleh Yuroddu Ini Nuruddanya Bertastid Ya Yuroddu Yuroddu Ila Rabbah Rabbih Masya Allah Ila Rabbih Oke Dari Yuroddu Ila Rabbihi Lanjut Ba Yu'adhibuhu Yuroddu Ila Rabbihi Wa Yu'adhibuhu Azah Nuk Nuk Ini hurufnya Doma Nuk 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 Rho Ini Fa ya Bukan Wa Fa Baik Bayu'adhibuhu Azah Bang Nak Kiro Enak Nuk Cav Nuk Touc Nuk 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 Alhamdulillah Dari bagus Alhamdulillah Barakallahu Fik Ya saya kilah khair Mohon maaf saja Ya saya kilah khairan Ya kuni terima kasih Barakallahu Fik Sehat selalu Oke lanjut ya Ke nomor 8 silahkan Yang baris yang mana Nomor 2 Diulang Oke diulang Oke bagus lanjut Lanjut Ya Bizul min Nudik Min Azab Alim Offnya pakai kol-kolah ya Bizul min Nudik Min Azab Alim Bismillahirrahmanirrahim Lanjut Wa'idha Bushiro Ahadahum Bil Ung Sa Zolla Kalau berhenti Jadi apa Kalau berhenti Dikata Zolla Berhentinya Jadi gimana Zolla Wa'idha Bushiro Ahadahum Bil Ul Sa Zolla Nggak Nggak Zolla 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 Ya Wa'idha Bushiro Ahadahum Bil Un Sa Zolla Oke Ada perbedaan Kalau kita berhenti Di lam Tashdid Sama yang enggak Kalau kita berhentinya Gini Nah ini Nggak Bertasjid Kalau berhenti Di bertasjid Jadi gini Tahan dulu Kayak Kita mau berhenti Zolla Nah tapi Nggak baca Lanya Jadi Zolla Gitu Pas nyampe Di itu Di titik itu Kita bacanya Berhenti Gitu Nggak Nggak ada lagi Coba Ayo lagi Sekali lagi Wa'idha Bushiro Ahadahum Bil Ul Fa'wal Iya Seperti itu Maksudnya Paham ya Ini Incahul Tashdid Oke Barakallahu Fik Waduh Wajah Zakkil Akhiran Udah siap Loh Alhamdulillah Jaha Sekarang Udah sehat nih Udah Bener kan Kemarin sempet Nggak masuk kan Iya Aku ke dokter Bedah Waduh Masya Allah Semoga semua Sudah pulih Belum Belum mulai Baru Baru Ini dulu Kasih tau Oh gitu Ya udah pokoknya Sehat-sehat ya Iya Makasih Kita lanjut Baris ketiga Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Uni Mohon bimbingannya Iya Baris ketiga Bismillahirrahmanirrahim Fahal Yang Taziruna Illa Misla Aiyya Mil Lajina Holau Ming Koberihim Oke Disini Cuman sedikit ya Hurungnya Tapi Nggak lulus Nanti baca Dari fahal Sampai Sampai Nanti disini Ini kurang tebel Ruh Worknya Terbaca kayak Zal Fahal Fahal Tazirun Belum Belum Bentar Fahal Lnya Nggak boleh ditahan Nggak boleh Fahal Nggak boleh lama-lama Langsung Fahal Yang Nah yang lamanya Dinun ketemu taknya Ihva kan Yuk Lagi Fahal Yang Tazirun Tazirun Nampain dong Nampain Tapi belum dengung Tadi masih Yanta Langsung Nggak boleh Yang Tazirun Yang Tazi Bukan Yanta Tazi 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 Itu lagi Yang Tazi Naikin pangkal lidahnya Yang Tazi Yang Tazi 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 Alhamdulillah Lanjut Aduh Ini ada Tazi 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 Hadin Ya Hadin Hadin Masih Belum tebel Lagi Tebelin lagi Hadin Hadin Itu masih Dal Lagi Hadin Tebel Tebel itu Pangkal lidahnya Naik Ke belakangnya Hadin 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 Oke Lanjut Lanjut dulu Bagus Disini gak ada masalah Kalau Zal Kalau huruf Zal Terutama di kebetulan Kodarullah dapetnya Zal Harokante kasro semua Gitu kan Jadinya itu terasa Belum nyampe naikin Tangka lidah Hadin Hadin Udah mulai naik Tetapi belum sempurna Itu masih lidahnya Kayak teman-teman tadi Yang ala rina Jadi tengah-tengah Naik banget enggak Tapi gak turun juga Gak naiknya Jadi tengah-tengah Gitu ya Hadin 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 Gak apa-apa Nanti latihan lagi Sempurnakan Nanti di huruf Dulu yang farokatnya Fathah sama Boma Nanti kalau udah tebel Nanti kegeser-geser Lama-lama Yang kasrohnya juga tebal Insya Allah Insya Allah Insya Allah Alhamdulillah Oke Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagus Lanjut Wa makanu Izam Muntiri Ini saingan sama ketok-ketok palu disini Gak kedengeran Tebal apa tipis Coba dia boleh diulang Wa makanu Wiza Muntiri Muntiri Lagi Diulang lagi Muntiri Ini aja Kurang tebal Masih kurang ya Masih kurang Wa makanu Izam Wa makanu Izam Wa makanu Izam Muntiri Itu dapat Yang sekarang dapat Enggak Sekarang udah dapat Lumayan Jadi dari Eh Allah Waktu pas dari dengung sini Sudah hajar naik nih Di belakang Jadi muli Jadi waktu pas Disininya dia tebal Dapat Coba lagi Satu kali lagi Wa makanu Izam Muntiri Iya Setebal itu ya Harapannya Oke Alhamdulillah Lanjut Assalamualaikum Assalamualaikum Lanjut Lanjut Jangan lupa Yang lain Yang selanjutnya Agak keras ya Disini mulai ketok-ketok lagi Tetangga Oke Assalamualaikum 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 Untuk bahas Berkartu Ya Ya Udah Oh Kita belum ya Maaf ya Semuanya Mau kalian berhati Oke Yang mana Wahin ya Ya Betul Ini gak Gak pake Gacamata Ketinggalan Gacamata Jadi pake Di jumlah sedikit Ya Boleh-boleh Tahus Basmalah Enggak Kalau gak orang pertama Enggak usah Ya Itu satu Wa inna Lilazina Zolamu Azaban Duna Duna Iya bener Tanya gak panjang Iya Dari mana nih Azaban Ulang dari awal aja Juga boleh Oh iya Siap Putusnya dimana Takut gak sampai Zalik Zalik Wa inna Lilazina Tidak boleh dibaca Wa inna Karena lam pertama Tidak bertesdit Oh iya Wa inna Lilah Betul Betul Wa inna Lilazina Zolamu Azaban Duna Zalik Oke Zalik 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 Walakin Na Aksar Rohum Bagus Tapi walalanya panjang itu Ada tanda alifnya Ya Zalika Walakin Na Aksar Rohum Bagus Tuman Tuman ya Iya Ketemunya Uzzol Hati-hati Tuman Zul'an Zul'an Na Yuh Pakun Oke Sentar Kembali nih Kita mau Ini tadi Baca Zuman Artinya Tidak ngikutin makrojnya huruf Zul'an Lidinya Tidak Dulu ke Ini Tidak 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 Waktu pas lagi Baca Zuman Kan ketemu Nun Sukun tuh Nya tuh udah langsung Disini Tidak boleh Lidahnya kesini Ujung lidah Kesini Tidak boleh Zuman Zur'an Nayung Pakun Dan ini Bukan Ain Ini Hamzah Jadi bacanya Bukan Yuk Pakun Itu Ain Yuk Yuk Pakun Ya kayak Yuk yuk Makan Yuk Yuk Ya Meng Zur'an Nayuk Pakun Ya Ingat-ingat ya Hamzah itu Seperti itu ya Yuk 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 Summa Yuwallah Ilah Eh Sumpul Oh Ini bukan Yuwallah Ini bukan Yuwallah Tawah Tawallah Iya Betul sekali Summa Tawallah Ilah Ila Zil Iya Coba lagi Ulang Ila Zil Iya Betul Summa Tawallah Ila Zil Kurang tebal Ilawil Ila Zil Iya Coba lagi Summa Tawallah Ila Zil Iya Oke Ilawil Ila Ila Zil Iya Bagus Kalau lagi Sendirian Dia bisa Kepala lagi Sekali lagi Sekali lagi Boleh Iya Boleh Summa Tawallah Wawunya Gak pake Tasdit loh Wawu gak Tasditnya Oh iya Summa Tawallah Ila Ila Zil Iya Oke lah Alhamdulillah Barakallah Fik Tawallah Tati-hati Dengan hurung Wawunya Kadang-kadang Kurang tebal Iya Baik Agak Dikalau Zil Jadi mencucur Dikit ya Zil Iya Mencucur Dikit Boleh lah Istilahnya itu Memang Karena Memang Kita harus Maksa Lidahnya Berubah kan Iya Jadi ilau Nah itu kan Pas bilang ilau Itu posisi Ininya tuh Memang wajib naik Jadi pasti kita Ilau Wil Iya Jadi mulutnya Agak manyen Dikit Manyen sih Enggak Tapi lidahnya Ilau Ilau Wil Ininya Bibir gak bergerak Tapi Lidah kita tuh Semua naik Ilau Wil Iya itu Lidahnya naik Jadi bukan Memonyongkan Kan Bibirnya Biasa aja Ilau Ilunya kan Tetap Ilau Tapi Tidak Ilau Wil Iya Lanya dinaikin Tapi pas Lam Itu susahnya Kemarin Anak baru dimarahin Sama guru Yang ini ya Di ilau Wil Ini Kan Pas baca Wok Itu tebel Tapi pas Belang Balik lagi Lidahnya ke sini Jadi nurunin Ilau Wil Jadi abis itu Langsung turun lagi Langsung ke lam lagi Iya Jadi anak kemarin Bermasalah Emang Baru aja dimarahin Kalau disini Ana juga agak khawatir Kalau tadi yang itu Tetapi karena Ana sih udah Dimarahin yang ini ya Tetapi kalau teman-teman Yang penting Prosesi Ulfanya dulu Tebel dulu Kalau gak tebel Salah Gitu kan Nanti urusan Lapnya belakangan Siap Desaki lahir Alhamdulillah 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 Si Ulfa udah siap Ya Silahkan Baris ke Enam Masya Allah Bagus ya Tetapi Boleh komentar sedikit Hanya berubah Jadi H Ayo coba gimana caranya Huruf H Tetap H Ketemu Jadi H Bukan H Beda ya Jadi Yang penting Hanya tetap H Jadi H Bukan H Bukan H Ikutan tebal gitu ya Uni Iya Ini Hanya tetap H Harus tipis Ulang lagi Saya coba Ulang lagi ya Uni Liza Karimif Luhab Zil Ulf Yai Jadi H Zil Ya Kerasa ya Hanya harus Stipis Oke Ranjut Wa ma Yulaq Oh Ha Illa Duh Hau Tepat lagi Wama Yulaq Oh Ha Illa Duh Hau Bin Awin Iya Betul Tadi Berasa Bagus Bagus Barakallah Bagus Masya Allah Udah Udah Paham Turun naiknya Cuman tinggal Hati-hati Sama huruf Kalau sebelah-sebelahan Itu aja Baik Zagil akhiran Lanjut Kita Nomor 13 Berapa sih yang datang Halo Halo Nggak ada nih 14 Ada nggak sih orangnya Kita berapa orang ya 14 Unik Abis Berarti abis Ada lagi yang mau baca Bayo Unik Yang Sampai nomor 18 Ini Coba dikembalikan dulu Ke Siapa tadi Mbak Putri ya Ini siapa nih Yang harus dibaca nih Saya Unik Nomor 13 Nggak ada ya Betul ya 13 Itu Mio Istiana Mio Istiana Baca nggak Um Enggak Kak Mau Baca Umi Mau Kalau mau Coba dibuka Dulu Boleh Boleh Tar Tar Nih Paling atas ya Paling atas Tulisannya Nggak Nampak Tunggu Yang paling kanan Nggak kelihatan Paling kanan Nggak kelihatan Potong Kepotong Kepotong apa Gambar foto Ini kelihatannya Mulai dari Amang Amang Golama Yang sebelumnya Nggak kelihatan Tutup sama Foto Sebentar Ini mulainya Dari Zolama Pasau Banu Azibu Mungkin Dikecilin dulu Dikecilin dulu Kelihatan Itu lumayan Itu Sudah Saya kecilin Sebentar Bawa aja Oh ya Udah Udah Kola ya Kola Amah Nggak 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 Sudah Saya kembalikan Kola Amah Amang Zolama Betul Bukan Sebenarnya Wadzaru Wadzaru Karena keras Ngedekan Berarti Nggak Nggak Masuk Wadzaru Kita lihat Ini aku udah ubah Kampilannya Ini ada Zohiral Sebelumnya lagi Ada Wadzaru Wadzaru Yang awal Ini dibiasain Dibiasain aja Biar beliau Cubit aja Sendiri HPnya Sudah 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 Yang ini Sekali Nanti Sahabat Yang ini aja Yang ini Sama yang lain Yang lain Dikunci dulu Seberapa Seberapa bisa baca Wadzaru Zohiral Ismi Wabatinu Oke Banyak Ketebelan Wabah Pangkali Dini harus turun Oh baik Wabah Pangkali Dibaca Sebentar Saya Ini Ngepaskan Huruf-hurufnya Ini Cuman Kebaca Kolamang Dolama Yang depannya Kita disuruh Ulang kok Um Wadzaru Baik Wadzaru Zohiral Ismi Wabatinu Oke Bagus Ini saya balikin lagi Ke kecil ya Sudah 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 Oke Pas baca Ada Pas masuk disini Ini harus lebih tebal lagi Malzolam Malzol Ya Ini Lohnya juga harus lebih tebal Nah Hati-hati Pas baca Nu'azibuh 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 Ini lebih tipis Coba lagi Yuk Berifola lagi Nanti berhentinya di Nu'azibuh Atau lanjut Terserah Mana yang sanggup Sampai Ilarabih Boleh tadi Oh ya Ilarabih Berhenti disini Baik Kola amma Mangzolam Fanu Apa ini Fafa Kola amma Mangzolam Fasaw Fanu Azibuh Yurad Tu'ila Rabih Bagus Mulai dari Rat Tu'ila Rabih Sayang Yurad Tu'ila Rabih Fai 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 U'azibuh Yurad Tu'ila Rabih Fai U'azibuh Azib 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 Nuk Nuk Rauh Bagus Masya Allah Sabrak Allah Alhamdulillah Sabrak Allah Fai Pak Yaki Azib 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 Akhiran Oke lanjut Nih Udikti Risma udah siap Silahkan Nih Udikti Risma Nih Udikti Risma Nih Udikti Risma Nih Udikti Risma Min Azib Azib Alim Dengungnya baru dua harokat Diulang lagi Panjangkan minimal Tiga harokat Minimal Dizu Min Udikti Risma Min Azib Alim Tunggu Tunggu sebentar Tapi belum ya Azib Alim Ini jangan terlalu putus ya Bin ke angin Ya Ya Seperti itu Soalnya biar tawasut Ayo lanjut Wa iza Bushiro Ahadu Wa iza Bushiro Ahadahum Bil Um Fadol Gimana Bacanya Sama Ada dua hal ya Yang pertama Shinnya Itu bertasdid Kalau kita baca Bushiro Itu gak kayak Tasdid Maka harus Bushiro Terus yang diakhir Zoh Ketemu Lam Tasdid Maka Bacanya itu Harus langsung kelam Zol Gak boleh Zol Nah ini Zohnya manjang Dulu gak boleh Itu udah di Wakaf ya Ya Karena Wakaf Zol Zol Oke Coba Coba Waa Iza Bushiro Ahadahum Bil Um Fadol Zol Nah Oke Nun ketemu Sa Kurang dengung Kembali Ini dengungnya Mulai sekarang Harus tiga harokat Paling sedikit ya Masih suka dua nih kayaknya Tiga harokat Di sini Kita itu Tadi berhenti Kalau bilang Zol Itu berarti Berhenti pada Lam gak Bertasdid Kita kan berhentinya Di Lam Bertasdid ya Maka lebih panjang Sedikit Tahannya Zol Zol Jangan langsung Zol Tapi Zol Oke Lagi Lagi ya Wa Iza Bushiro Ahadahum Bil Unsah Zol Zol Zolnya panjang lagi Jadi Zol Zol Yang panjang itu L-nya L-nya jadi dua L-nya 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 yang Dipanjangin L-nya yang dibanyakin Zolnya gak boleh Panjang Zol Iya Wajib Wa Iza Bushiro Ahadahum Bil Unsah Zol Iya Begitu Maaf ya Ini biar sempurna Jadi nanti Kalau ketemu Berhenti Di sesuatu yang Bertasdid Itu beda Berhenti Yang gak Bertasdid Dengung Mulai sekarang Dengung Wajib Minimal Tiga Rokat Ini Kerasa Tadi Dari depan Sekali Itu Dengungnya Berdua Jadi mulai Sekarang Semua Dengung Minimal Tiga Rokat Minimal Gak boleh Dua Oke Lanjut Kita nomor 15 Ada Alhamdulillah Sudah siap Alhamdulillah Ya Fahal Yantaziruna Illami La Anya Min Lazi Adus Al-lazina Halaw Mu Qabalihim Oke Hok Bacanya Masih agak Hok Hok Lebih tebal lagi Naikkan pangkal lidah Hok Hok Al-lazina Halaw Ya Al-lazina Halaw Min Qabalihim Bagus Lanjut Insya Allah Kabal Inna Hul Lazu Farzim Azim Oke Aku agak bingung Pertama Nun Tashdid Lebih panjang Dengungnya Ini tadi Bacanya apa Hazzin 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 Oke Diulang Inna Lazu Hazzin Azim Masih belum terasa Ini masih terasa Masih terasanya Masuk ke Masuk ke Zal Hazzin Naik dari situ Hazzin Azim Ayo Hazzin Lidahnya kurang Keluar nih Pas baca Lagi Hazzin Hazzin Azim Iya Gitu Coba di depan Sekarang Inna Inna Lazu Hazzin Azim Walaupun tadi Agak berlebihan Panjang lidahnya Tapi gak apa-apa Itu bagus dulu Untuk sementara Nanti Selama Masih Kedengeran Kayak ada bunyi Z Berarti masih kurang tepat Gitu ya Nah tadi udah bagus nih Lidahnya lebih dikeluarin Cuman Jangan sampai terlalu keluar Lidahnya Nanti Itu aja dulu Alhamdulillah Lanjut Kita berkollah Lanjut dulu Fataqahudamazmumam Makhlullah Bagus Tapi ini bukan huruf H Dibaca H tadi Ini A'in Oke ya Fataqahudamazmumam Makhdullah Diulang sedikit Lanya nanti dua harokat Waktu pas dari kol-kolah Ke huruf A'innya Jangan putus Jangan Fataqahudamazmumam Tapi Sambung suaranya Fataqahudamazmum Dari Zal ke Mim Juga gak boleh putus suaranya Harus nyambung Mazmumam Gitu ya Fataqahudamazmumam Mahdullah Ya seperti itu Masya Allah Terima kasih Ya jadi Memang gak boleh berhenti-berhenti Ini Apa suara Alhamdulillah Bagus Masya Allah Nah Alhamdulillah Sudah siap Yuk Ibu Ya Bantuin ya Unik Ya Ya Zalika Masalul Qawm Lazina Kazabu Bi Ayatina Insya Allah Sabrat Allah Bagus Lanjut Wa maka Nu Izan Mu Zirin Ini Dikit aja Nu Cuman dua Nu nya Empat Eh ya Kecil Kelihatan Unik Oke Gak pake kacang mata Juga gak liat nih Unik Coba Gak apa Yuk Kita ulang Wa maka Nu Izan Mu 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 Lagi Lanjut Dulu Unik Dibuka Ininya Kecil Soalnya Pake hape Ya Wa Apaan ini Wa kanu Yusiruna Alal Hinn Eh Kecil maafu nih ya Pulang lagi Wa kanu Yusiruna Alal Hinn Fil Azim Masya Allah Tabrakallah Alhamdulillah Bagus Masya Allah Alhamdulillah Ada Ibu Eli Bagus Bisa Dimana Salahnya Tidak ada Alhamdulillah Alhamdulillah Terdengar jelas Alhamdulillah Doain ya Bisa 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 Oke Kita lanjut Nomor Azakillah Hoeran Umi Terakhir saya ya Udah habis Nomor 17 Gak ada lagi Saya Gak ada nomornya Aku nomor 18 17 Umi 17 Ada tuh Umi Dwi Umi Dwi Silahkan Ya Umi Dwi Terakhir Tadi Masa Olat Tapi Nunggu Ini Terakhir Aja deh 18 Ada Umi Aam Selanjutnya Ya Abis ini Siapa Silahkan Diatur Umi Dwi Silahkan Umi Dwi Assalamualaikum Uni Mohon bimbingan Yang Uni Silahkan Waduh Masya Allah Semangat Yang Wa inna Wa inna Wa inna Lilazina Dolamu Azaban Duna Zalika Walakin Na Aksaruhum Oke Bentar Ini panjang pendek Harus benar dulu ya Oke Sebelum lupa Ini ada harokat sedikit Aksaroh Bukan Aksaruh Aksarohum Oke Tetapi yang disini ada Wa inna Lilazina Zipanjang Nawalamu Jangan dipanjangin yang lain Azaban Zalnya panjang Azaban Ini hati-hati ya Yang panjang Harus belajar panjang Dua harokat Duna Bukan Duna Bukan Duna Duna Zalika Jadi yang panjang Baca dua harokat Yang pendek Satu Itu dulu Ayo Silahkan dibaca Ulang Wa inna Lilazina Dolamu Azaban Duna Zalika Wal Lakin Duna Aksarohum Bagus Ayo Anjut Suma Antur An Nayu Eh Bisa di dulu Nanti sebentar Sebentar Baikin dulu ya Ini bukan Harokat Fathah Ini Hamzah Waksol Jadi langsung ya Suma Dur Dur Iya Lebih tebal Kalau bisa Kalau bisa lebih tebal Dur Ya Sumadur An Bukan sumadur Ada nonnya Jadi sumadur Ya Sumadur Eh Bacaannya gimana Unik An Bukan sumadur Itu masih S Lidahnya keluarin lagi Su Su Nah Gitu Sumadur Man Jadi kayak Ma Ada N nya Man Man Dur Sumadur An Nayu Fakun Apa Yang diakhir apa Yuk Yuk Ya Yuk Fakun Yuk Fakun Punya panjang Pun Sumadur An Nayu Fakun Ya Bagus Bagus Lanjut Suma Tawalla Ya Bagus Tapi sumadur Su Su ya Ingat Lidah ekorin Su Ya Man Nggak boleh panjang-panjang Man Pendek Satu harokan Ayo Tun Tawalla Ilha Dire Dire 中国 هذا Il Lidah Itu ya Ini Om Ong Buka boleh dibaca Il 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 Tidak boleh ilah. Ila. Ila. Ya. Ayo, coba lagi. Tumma tawalla ila atil atil. Eh, tidak boleh ila atil. Langsung. Ininya tidak usah dibaca. Ini kan Hamzah Masol. Ilaun. Ila. Ila. Ilaun. Ila. 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 Ini tidak ada apa-apanya. Langsung. Langsung ke. Ila. 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 Kan Ila. 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 Ya, pakai tasdid ruangnya. Ila. 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 Ya, coba dari depan. Summa tawall. Nah, masalahnya keluarin lagi. Ayo. Su. Ya. Summa tawalla ila atil. Ya. Oke. Masya Allah lebih bagus bacanya. semangat ya perbaikin dua harokat makasih unik bimbingannya Assalamualaikum saya terlalu unik minyak izin selamat-selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya saya ya silahkan ianya gak kebaca sempurna coba lagi jangan cepet-cepet coba lagi entah internet yang rusak atau gimana tapi agak gugup-gugup tuh bacanya jadi ulang lagi? boleh lebih kalau bisa diulang lagi boleh lindzakari mislul khawdil utayayin bagus lanjut wama yulauqo wama yulauqo ha illa du khawdin azim bagus lanjut ya sebentar illa illa ini dua harapat ada alif backforknya ya penerbangan kayaknya nak tulis alif alif panjangnya illa alanya dua harapat salati ini kan deh kayak gini gak boleh dua oh ya coba tidak enak antara hurufnya kurang kurang lagi coba coba bilang ila kurang panjang ya ilanya ya bukan cuma bilang aja ila coba ila itu benar tadi itu mulutnya suka lnya tuh suka nyangkut jadi ila jadi langsung ila nah itu gak boleh ila i-nya harus jelas ila berarti sesuka kebiasaan itu ya apa kata mereka tergeret-geret gitu ya terseret-geret iya cuman masalahnya kan kalau ila ila gimana ya rasanya gak gak ilhar gitu jadinya takutnya menyalahkan arti kan artinya ila sama ila itu beda banget iya iya jadi coba ulang lagi ini boleh masalah salah saya gara-gara status ketemu jadi mulutnya agak weng-weng gitu ya iya salah si su su jadi salah si kenapa jadi salah si oke cuman harus diperhatikan adalah setiap huruf itu memang punya harus intar masing-masing seluruh sifatnya jadi harus jelas seluruh sifatnya nah tadi itu memang agak ke sifatnya geser ini geser makanya jadi gak jelas disebutnya gak jelas ya jadi hati-hati dengan jangan buru-buru kata sulati su'ab jadi sulati ong-usyab nah itu contoh buru-buru gitu ya iya jadi udah gak tau gimana ini gak usah alhamdulillah maka jajak jajak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah oke lanjut yang terakhir baik mendingannya insyaallah silahkan ini yang paling atas kayaknya gampang silahkan yaudah mau dia yang mana gak tau mana aja yang mana sama aja sama aja kan baris ketiga tuh baris ketiga kan depannya ada asik kan bismillah mil ko balihim mau nanya dong waktu pas Dian ketemu Ta ini lidahnya dimana lidahnya di Ta kan Dita tadi lidahnya gak nempel itu gak nempel baik 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 Bagus Sebentar, sebentar Supaya kalau baikin lebih bagus Zuh, zuhnya hati-hati Turunin pangkal lidahnya Ini naik tadi Bukan Konsentrasinya ke sini terus Lazunya naik lagi pangkal lidahnya Naik ya InsyaAllah kebiraan Allah Lanjut Keluarin Fataq 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 Diulang Diulang Ininya kurang rokhawat Fataq 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 Muda Mazmum Makhduda Eh makhulah Jadi Fataq Muda Mazmum Makhduda Ya bagus MasyaAllah kebiraan Allah Alhamdulillah Udah semua Alhamdulillah Koles Uni Alhamdulillah Oke baik Alhamdulillah Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu ya Dari apa yang kita pelajari Amin Kalau ada yang diperbaiki Tadi mungkin caranya salah Mohon maaf ya Ini kita memang Ini tiga huruf yang Seperti gampang Tetapi susah Kalau menurut anak Sepertinya gampang Tapi susah Kok jadi bilang susah aja Jadi susah Gak gitu ya Susah Jadi Tetapi Tidak boleh kita meremehkan yang tiga ini Ini benar-benar Paling mudah keseleo Gitu ya Kodarullah Bahkan Apa Tiga huruf ini Ya kan Kalau kata orang Huruf Huruf bot Itu paling susah Benar Tiga huruf ini Adalah yang diatasnya Jadi Kalau untuk orang Indonesia Huruf bot kan Kita pasti udah kata Udah dibilangin dari sononya Memang paling susah deh Tetapi yang berikutnya itu adalah Tiga huruf ini Tiga huruf ini Gampang keliru Gampang mulut kita Untuk Keliru Ke huruf lainnya Gampang nyasar Gitu ya Jadi Hati-hati Sama tiga huruf ini Dan Terus Apa Kalau misalkan Kok kayaknya belum sempurna Gak apa-apa Bagus Supaya kita semakin Belajar mendekati Yang terpenting adalah Makhluknya dijaga Makhluk dulu Kalau makhluknya salah Udah pasti nyasar Ya Nanti setelah makhluk Masukin sifatnya Jadi Gambar yang sekarang Kita depan ini Itu dijaga betul Untuk dipraktekkan Gitu ya Nah mudah-mudahan Dengan doa Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan Untuk bisa baca Kalau yang sekarang Unik Kayaknya bagus ini Kalau dibikin buku ya Ini udah Ini ya sayangku Nah Ininya Apa namanya PDF-nya Jadi kan Sahabat-sahabat Yang susah itu Bisa Lihat bukunya Sebenarnya Buku-buku ini pun Ana kan ngambilnya Dari buku ya Semua yang Ada disini Walaupun memang Kayak merangkum Buku-buku ya Sebenarnya kan Merangkum dari buku-buku Yang Ana pakai Ana pakai Ada buku Panduan Ilmu Tajwid Aplikatif Yang dibuat oleh Abdul Aziz Abdul Ra'uf Al-Hafiz Terus ada Dari buku Panduan Ilmu Tajwid Bergambar Dari Dr. Aiman Rushdi Suwa itu Ana pakai Dua buku ini Untuk Sebenarnya ada banyak Bukunya Tetapi kan Untuk contoh Ana langsung Ngambil Kayak begini Kayak contoh Yang ini Ini Ana ambil Langsung dari Al-Quran Disesuaikan dengan Mana yang Kita pagi praktek Jadi ya Sebenarnya Jadi memang Ngebuat sendiri Memang Kalau mau Nanti Ada yang ngumpulin PDF-nya Boleh juga Iya Mau dibuat buku Jadi kan nanti Kalau misalkan ada yang Kayak ibu-ibu Kan gak bisa baca Jadi bisa Lihat Sebenarnya bisa Nanti ya Kalau insya Allah Kayak waktu dulu Dibisa Ana juga buat bukunya Mungkin ada yang Tau bisa Ada Usaja itu Yang ma Tempatnya Nanti kalau misalkan Itu nanti Biar Jadi Ana pernah Ada beberapa kali Dan lomba-lomba Juga waktu itu Alhamdulillah Karena menang Mungkin jadi Bikin buku kan Nah ini juga Ini tapi memang Membuat Dari rangkuman Dan gak cuman Dari buku Ana ngambil Dari beberapa Youtube juga Terutama di kesalahan Kesalahan ini Gak cuman ngambil Dari buku Tetapi Ngambil juga Dari Materi-materi Yang ada Di lingkungan Jadi Ustadz-ustad Ustadzah itu Banyak sekali Yang memberikan Contoh juga Di Youtube Ana Ana Berikan Apa Kira-kira Di seleksi Untuk yang kesalahan Terutama kayak Kesalahan ini Apa sih yang kita Banyak salah Dan Ana rangkung Dari seluruh Santri-santri Ana yang sering Salah yang ini Nah biasanya Kesalahan itu disitu Kesalahan ada banyak ya Gak cuman empat ini ya Misalkan Tetapi ini yang Sangat cenderung Sering salah Jadi berhati-hati Sebenarnya Salah banyak Kalau mau dibikin buku Banyak Nanti kita Apa namanya Bajapri aja Nanti kita Bajapri Insyaallah ya Bajapri Bisa Bermanfaat aja Yang apapun yang sekarang itu Adalah bagaimana mempraktekkan Karena memang Kalau Ana bilang Pokoknya ini huruf ini susah Yang ini yang susah banget Kalau yang lain-lain itu Ya Susah sih Tetap susah ya Bukan gampang Tetapi masih bisa dikejar Tapi tiga huruf ini Banyak sering Salah Dan disepelekan Entah kenapa Ini termasuk yang kena Disepelekan Jadi berhati-hatilah Saya Jafri ini Nanti kita teleponan Sebelum berangkat ke Setelah ya Setelah Ana lagi sibuk banget Yang telponan Teleponnya mah Gak apa-apa Tepannya kan sekarang-sekarang Kerjainya nanti Setelah Padahal 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 Pekan ini Ana lagi Buka kelas kan Yang disini Yang lagi Waduh Dikejar-kejar Riwah Riwah Oh iya Lagi Lepisan Lagi Riwah Rasuna nih Muka entah ketahuan Kan bergaulnya Sama sahabat-sahabat semua Jadi tahu riwah Tahu Apalagi banyak Bahasa-bahasa Jadi insyaallah Cuma lagi pekar ini Lagi ini Karena Ana kan tanggung jawab Banyak sebenarnya Secara ininya Dan itu kan mudah-mudahan Bisa di Ketika Ana pergi Ini bisa berjalan dengan baik Amin Mudah-mudahan ya Insyaallah Nanti inilah Dirapihkan Semuanya nanti dirapihkan Karena masih ada Beberapa slide Yang waktu itu juga Belum lengkap banget kan Maksudnya Iya Dibuatkan Oke Kembali Bahwa ini Apa yang kita pelajari hari ini Adalah Semata-mata Semoga Allah Memberkahi Semoga Allah Meribaui Semoga bacaan kita Lebih baik Mudah-mudahan Bacaan kita Harapannya itu Gak tahu ya Kalau Ana pribadi Misalkan Mudah-mudahan Bacanya bagus Kepengen Kayak sahabat Yang pernah Ada ceritanya Sampai ke kita Dimana Ada satu Seorang sahabat Ketika baca Dimana Ternyata Ada bintang-bintang Kayak berkelip-kelip Gak tahu Itu malaikat-malaikat Yang mendengarkan Di Mana Di langit Gak usah Sebanyak itulah Tapi mudah-mudahan Bacaan kita Dinikmati Gak cuman Malaikat ya Manusia-manusia Di sekitar kita Juga bisa menikmati Paling gak Kita sendiri Bisa menikmati Jadi kalau yang sekarang Aduh kok Aku ngajinya Masih kayak gini Berarti kita malah Dikasih sama Allah Makin bagus Lagi bacaan Jadi tujuan kita Satu Dapatan doa Allah Itu nomor satu Terus mudah-mudahan Dengan Al-Quran Kita yang kita baca Jadi teman kita Nanti Di Apa Di kubur kita Menjadi syafaat Juga ya Mudah-mudahan Ditemenin Kitanya Terus-menerus Yang mulakhir Yang mulakhir kan panjang Kisahnya Mudah-mudahan Jadi sahabat kita Di situ Jadi teman kita Jadi ikhlas ya Kalau susah Ikhlas aja Karena itu semua Itu juga Semua akan menjadi Amalan-amalan kita Mohon maaf Segala kekurangan ya Dan kesalahan Mungkin caranya Tadi baca Mungkin tadi Kok negurnya Seperti itu Afwan Kalau salah Mohon maaf Benget gitu ya Bahasa-bahasanya Mungkin kurang pas Tetapi ya Padahal Allah ya Mudah-mudahan Lebih baik lagi ke depan Sekarang Dikembalikan lagi Kepada Mbak Putri ya Hari ini Iya Uni Masya Allah Ini yang Apa namanya PJ-nya lagi Di jalan Salam deh On the way Baik Alhamdulillah Kelas pada pagi hari ini Sudah ditunaikan Dengan bimbingan Uni Silvia Semoga dengan Tempunya kita Di majelis ilmu Pada pagi hari ini Ya Allah Memberikan kepahaman Dan juga bertambah Ilmu yang Menanggungi kita Dan juga menjadi Amal jariah Untuk Uni Masya Allah ya Uni Pak ladang pahalanya Masya Allah Jazakillah Hufair Wabarak Maaf atas kesalahan Selama mengawal Majelis pada pagi hari ini Juga pasti Ana Banyak kata-kata Yang mungkin tidak berkenan Sesungguhnya Ana tempat hilaf Dan kesempurnaan Hanya milik Allah Mari kita tutup Dengan membaca Hamdallah Istiqbar tiga kali Dan doa Kafaratul Majelis Alhamdulillah Amin Astagfirullah 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 Masih ada ya Kan tanggal 28 Uni ya Berangkatnya Iya tapi Siap-siap Ayo Ini Ana Lagi bingung sendiri Ini udah dimatiin Masih sharenya Belum Belum Ada lupa ya Cara matiin share Allah Ini gimana sih Kalau dimatiin Semuanya mati kok Iya Sudah Stop share Masya Allah Maaf ya Hari ini Kenapa Gak bisa matiin share Dari tadi Kebanyakan Mengkoreksi Jadinya Giyur Semangat Alhamdulillah Oke Mohon maaf Lahir batin ya Semuanya Hai Fiamanila Ini Yang maaf Fiamanila Yang maaf Itu cantik banget Maka pun merah pipi Disini Mau Mau Tazia Ada yang meninggal Masya Allah Masya Allah Cantik sekali Mau tajian Gak usah dandan-dandan Pasti lebih cepat Baiklah semuanya Aku pamit ya Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Ijen Enviting ya Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Makasih Umi Fitri Assalamualaikum Assalamualaikum Agarokatuh Assalamualaikum